Tuhan, kan pupunakan sendiri lo ada tidur nih? Ufff, mama sayang yee! Hmm! Yes, kuuur! Hmm, mati! Tung ketemu lagi, hahahaha! Tapi kali ini, saya pastikan kamu pasti emosi karena saya juga emosi dari kemarin. Kamu bayangkan kenapa? Karena saya harus dengarkan cerita tuh! Aduh, cerita ini nih buat kamu laki-laki semua yang dia puakal terada kayak... Binatang, tim kreatif jangan ada yang ini ya... Apa sensor-sensor ya? Saya udah mau pokoknya, tersira saya mau bicara apa di sapu channel ini? Nih, di sapu acara ini. Yang pasti saya akan cerita... Eh, saya akan cerita lagi, maaf guys. Yang pasti saya akan dengarkan kampu cerita dari teman-teman BNS Squad. Dan, saya pastikan kamu yang dengar ini juga akan ikut emosi kalau kamu memang manusia. Kalau kamu bukan manusia ya sudah, berarti kamu ternyata punya hati. Jadi, langsung saja terusah banyak bacot langsung... Halo Kak Sarjia, saya mau cerita sedikit. Saya tahu saya mau cerita bisa apa, tapi saya yakin ini tempat nih, tempat yang aman buat saya cerita. Thank you. Itu waktu saya masih kecil, saya masih umur 14 tahun kalau sudah salah. Karena itu kejadiannya siang-siang pas saya ada istirahat di kamar sehabis pulang sekolah. Ketung ini ada tiga bersaudara, saya pun kakak yang satu kuliah dan yang satu lah SMA. Tapi doang juga jarang di rumah. Waktu itu saya tidur siang, tiba-tiba saya om datang dan mulai pegang-pegang beta. Saya berusaha menolak. Dia ramas saya tangan dan saya mulut kuat-kuat. Dia buka saya pakaian, saya bisa membuku saat dia penetrasi. Saya berteria karena terlalu sakit. Itu mungkin dua jam paling buruk dalam saya hidup. Dia tuh waktu saya sudah tahu harus ke rumah, harus bercerita bisa apa. Saya merasa malu. Saya merasa dunia ini gelap mati. Saya kurung diri di kamar. Saya selalu pegang saya perut karena terlalu sakit. Saya berpemama sampai pikirnya beta hamil. Om tua interogasi beta sampai beli tes pack untuk cek beta hamil atau sonde. Akhirnya saya cerita kepada kakak perempuan yang pertama dan dia cerita kepada orang tua. Bapak dan mama itu hari sangat marah. Tapi itu ngelapor polisi dan akhirnya dia masuk 12 tahun penjara di hukuman. Tapi itu rasa trauma masih ada sampai sekarang. Saya tahu, saya paham. Tapi itu trauma terus melekat di penghidup. Jadinya saya mau bersentuhan lebih dengan orang lain. Saya mau disentuh lebih dengan orang lain. Saya harus melewati masa sulit dari sampai harus putus sekolah. Ikut ujian paket B. Karena beta itu gemetar tiap kali banyak orang dan hampir pingsan. B cicik. Dan B pun diri sendiri. Sampai coba untuk bunuh diri pas B SMA. Ya walaupun semua sekarang semuanya membaik tapi itu kejadian masih terlalu jelas di B pun kepala. Karena seberapa lama pun itu sial satu tuh dihukum. Sayangnya itu ingatan sama pernah hilang dari B pun hidup. Ya mungkin itu saya pak. B pun cerita. Makasih Kak Sarjia Subisawa. Dan saya mau dengar B pun cerita. Terima kasih banyak juga saya percayakan saya untuk dengarkan kampu cerita. Sio kasian. Saya kalau ada diku punya posisi juga. Saya pasti akan merasakan hal yang sama. Tapi satu yang harus kau tahu. Bahwa saya terasa kuat kok. Karena apa? Karena Tuhan kasih cobaan itu untuk orang-orang yang kuat saja. Mungkin kalau cobaan itu ada di saya mungkin saya sebunuh diri Kak. Saya terasa tahu juga. Tapi karena Tuhan dikasih kekoko masih bertahan sampai sekarang. Itu kenapa saya bilang ko lebih hebat daripada saya. Buat kamu yang dengarkan saya punya acara hari ini. Khususnya yang kirim cerita. Saya tuh sama tanya sama ko. Sekarang ko umur berapa? Karena Tuhan tau. Tapi ko bilang disini ko umur 14 tahun toh. Eh iya 14 tahun pas kejadian itu. Jadikan itu pelajaran. Besok. Kalau tidur tuh toh. Usahakan kunci pintu. Kunci pintu. Supaya kalau siapa saja yang mau masuk itu dia tidak bisa masuk. Close-lose begitu saja. Kunci pintu rumah juga. Oke. Maksudnya bukan buat ko juga. Kas tahu di koko adek-ade yang lain. Perempuan-perempuan yang lain Kak. Pokoknya. Jaga baik-baik. Terus lanjut. Dua jam paling buruk. Ini poin yang saya ambil. Dua jam paling buruk dalam ko hidup. Tapi. Bukan berarti ko hancur selama ko hidup toh. Maksudnya. Ko masih bisa bangkit lagi. Come on. Bukan cuma masalah itu saja langsung ko. Setelah bisa bikin apa-apa. Masih banyak sekali yang bisa ko bikin. Ko bisa jadikan ko punya cerita itu untuk motivasi teman-teman di luar sana. Ko harusnya bisa bersyukur. Karena ko dapat pengalaman itu. Walaupun itu pahit. Tapi saya yakin pasti di depan sana tuh ada depu hikmah. Begitu. Terus. Ko bilang ko om sekarang harus masuk penjara. Mampos. Mati lebih baik. Kenapa saya bilang mati lebih baik? Hah? Kenapa saya bilang mati lebih baik? Karena ko terpantas hidup. Manggare. Otak cuma isi. Manggar nih. Maksudnya. Kamu tak bisa pik. Kam pupunakan sendiri lo ada tidur nih. Tuhan. Atau paling tidak kamu masuk kamar mandilah kamu coli. Yesku nih. Dapat saya ke Tuhan. Ko ramasa, saya ramas. Ko balik. Sungguh. Saya ramas ke sepatah. Ih saya ramas. Kayak ko tau sagu nih. Saya ramas sampai kering. Makas tau. Oh yesku nih. Untung dapet dia bukan dapet saya. Aduh. Mama sayang ye. Hmm. Huh. Lanjut lagi. Ini memang mengurus tinaga segini. Sekarang begini. Kalo ko rasa trauma toh. Toh. Boleh saja sih. Boleh. Boleh ko rasa trauma. Tapi ko harus yakin dan percaya bahwa tidak semua laki-laki di po otak binatang macam ko po om. Eh. Saya bicara memang betul. Karena ko po om yang kelakuan kayak binatang. Nuh. Karena kalo bukan binatang deh terah mungkin kayak begitu. Kenapa ko po om mau datang marah saya. Saya juga terkenal ko po om tuh siapa. Saya cuma bicara saja ko. Masa saya salah. Oke. Sekali lagi saya bilang. Ko berharga. Oke. Ko berharga. Ko cam kan baik-baik itu. Jangan pernah ko bunuh diri. Kasian. Karena kalo ko bunuh diri sekalipun ko mati. Masalah terhasilnya saya. Ko po orang tua. Teman-teman semua yang sayang sama ko itu tambah pusing. Nah tiba-tiba ko mati nih. Tiba-tiba ko meninggal nih. Dan ntar tau ko meninggal. Karena apa dong cari tau. Putar otak lagi. Kas keluar uang lagi. Nah. Tambah bikin dong pusing. Main di*****. Astagfirullahuladzim Sarjia. Bukan-bukan maksud begitu. Maksudnya itu kalo di posisinya saya. Biar sudah saya masuk penjara tetap s*****. Ternyata apa-apa. Maksudnya itu kalo saya saya tersarankan ko. Pokoknya saya dapat cerita ini tuh. Diperkosa akhirnya tau bahwa ada perempuan di luar sana yang sekuat itu. Untuk menghadapi masalah seperti ini. Karena tidak ada satupun perempuan yang mau diperkosa. Ternyata ada. Dan ko seberani untuk bicara di ko pu kakak sampai akhirnya. Doa bicara juga di ko pu mama. Toh. Akhirnya ko pu om tuh sekarang masuk penjara. Tapi kalo saya. Sungguh mati ya. Penjara itu suh pasti. Tapi tetap seharus. Potong-potong depo. Barang dibawa kak. Kasih jadi sate kak. Atau apa kak. Apakah itu dulu baru abis itu masuk penjara sama-sama sudah. Mari. Hahaha. Kamu dengar ini baik-baik. Hmm. Hal. 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 Ini kata Sarjia ya guys. Walaupun. Kau merasa. Kau pu diri sendiri saat ini tau. Tapi paling tidak kau belum mati. Kau masih bernafas sayang. Jadi bersyukur. Nah. Bersyukur. Sekarang. Saja ko yang nonton nih. Yang punya cerita. Tarik nafas dalam-dalam. Subwang. Baru kau bilang. Yang berlalu. Biarlah berlalu. Kau sudah maafkan. Sekarang kau maafkan kau pu diri. Maafkan orang yang pernah buat. Itu sama kau juga. Supaya. Kam bisa jalani. Kam punya hidup yang bahagia ke depan lagi. Kam bisa fokus lagi. Karena saya yakin sekali kamu pasti bisa. Karena kalau kamu tidak bisa. Sio. Kam tidak akan. Bernafas sampai sekarang. Itu saja. Saya bangga. Terima kasih banyak nih. Kam hebat. Saya mau bilang. Buat kamu nih. Yang punya-punya cerita tuh tuh. Daripada kamu DM saya. Tuh. Cerita baru saya tertanggapi. Bagus kamu kirim. Ke emailnya. BNS. Baomong non-stop. Kirim. Nanti. Kalau kamu beruntung. Berarti kamu pu cerita tuh. Tuh gak akan dengarkan sama-sama. Oke. Yang jelas kamu kirim aja dulu. Terus. Bukan berarti saya. Subicara deh. Marah-marah. Sampai saya pu. Suara sedikit lagi. Mau putus ini. Baru kamu ternyata like. Tuhan. Like. Like. Komen. Komen banyak-banyak. Komen banyak-banyak. Terserah kamu bilang. Apakah apakah. Terserah kamu sudah. Yang penting kamu komen. Usahakan sampai kamu pu jempol itu deh. Besar. Jadi kamu komen. 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 Banyak-banyak. Like juga banyak-banyak. Bila perlu kamu ambil kamu. Puteman. HP. Buka Youtube. Baru kamu like lagi. Tapi kamu punya itu tuh. Tah. Terus. Subscribe. Kasih menyala lonceng memang. Jadi supaya kalau misalnya. Pacara semua. Tampil. Kamu tahu. Eh. Sayang kamu sampai. Sayang dengan tenaga dalam. Sampai jumpa. Di next. Curahan hati bersama Sarjia. Hahaha. Saya tahu besok ini cerita apa. Tapi pokoknya. Sampai jumpa. Karena. Setiap manusia. Setiap manusia. Punya cerita. Yes. Clone. всей. Inis culture. Direda. Inis her. Terima. Terima. Dan.